PKB memilih fokus untuk mengawal gugatan pemilu yang tengah bergulir MK. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah, Minggu, 24 Maret 2024. Hal itu diucap dalam tanggapi kemungkinan PKB gabung ke pemerintahan baru atau menjadi oposisi. Luluk mengatakan tidak tepat jika memikirkan masa depan PKB saat ini pasca pemilu 2025. Apalagi, kata Luluk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 belum selesai. Sebelumnya, Prabowo menyembangi kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengajak Ketum Nasdem, Surya Palon bergabung Kim. Saat itu Prabowo juga apresiasi atas ucapan Surya Palon yang memberi selamat kepada dirinya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!